Oke pemeriksa kembali lagi bersama saya Dedy Agung Permana di Breaking News Malam Di banjir Jawa Barat penanganan dua jembatan vital yang ambles di wilayah kota banjir dan tawandaran akibat diterjang banjir akan dilaksanakan secara bersamaan guna mempercepat perbaikan jembatan tertapang di wilayah kota banjir Jawa Barat Ditemani wali kota banjir ADUU Sukaisi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meninjau lokasi jalan ambles di Brigjen M. Isha, kota banjir selasa sore Jalan yang menghubungkan kota banjir pengandaran dan Jawa Tengah ini ambles sedalam 8 meter dengan panjang 16 meter yang menyisakan bagian kedua sisi jalan selebar 30 cm Warga pun terpaksa berputar dengan jarak tempuh 5 km lebih jauh melalui kawasan pendopo kota banjir demi menuju pengandaran dari kota banjir atau sebaliknya Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, jalan ambles ini terjadi karena pipa gorong-gorong yang rusak ditambah tergerus oleh aliran air ketika hujan besar Pemerintah provinsi pun akan bekerjasama dengan Balai Jalan Nasional Jabar Banten dan Jakarta untuk menanggulangi jalan ambles dengan pemasangan boks Jadi boks 5 meter ke atasnya dipasang, setelah dipasang langsung diuruk kan diuruk langsung di asfal lagi di atasnya Mudah-mudahan ini lebih cepat ya, lebih cepat karena kalau boks kemudian panjangnya tinggi 5 meter kemudian diuruk tinggi 5, lebar 5, ini cukup memandai untuk jalan air kemudian tinggal diuruk nanti, setelah diuruk nanti ya terus dipandatkan atas di asfal Rencananya pemasangan boks akan dilakukan segera dan menghabiskan waktu sekitar 1 bulan Pemasangan boks dan pengurukan jalan merupakan langkah solusi permanen dan tercepat Jalan Brigjen MSH merupakan jalan nasional penghubung Jawa Barat-Jawa Tengah di jalur selatan Jawa Barat Dari Banjar, Jawa Barat Dian Hardiana Dari Banjar, Jawa Barat